Salam jumpa kembali teman-teman sahabat semua dimanapun berada Kembali lagi kami hadir menginformasikan aktivitas bongkar muat kendaraan Di pelabuhan Bung Karno Ende melalui 2 buah armada Roro yakni Dharma Rucitra 8 dan KE Mila Utama Jadi seperti biasa kami ingatkan kepada teman-teman sahabat semua yang baru bergabung bersama channel kami Kami mohon dukungannya dan cara tekan tombol like, lonceng dan subscribe Jadi baik sobat langsung saja kita melihat aktivitas di pelabuhan Ende atau pelabuhan Bung Karno Menjelang hari raya lebaran bongkar muat logistik di pelabuhan Kian Meningkat Jadi ini truk-truk yang turun dari kapal Dharma Rucitra 8, kapal mewah milik DLU PT Dharma Lautan Utama Sudah 3-4 trip saat ini melayani rute Surabaya Lembar Labuan Bajo NDPP Dan pada trip ini sebelum lebaran kapal tersebut menurunkan 19 truk besar yang bermuatan sembako dan logistik lainnya Seperti bahan bangunan dan juga elektronik Dan dengan meningkatnya bongkar muat kendaraan logistik di pelabuhan Bung Karno Ende Jadi seperti ini aktivitas bongkar muat Kian Meningkat Cintra 8 yang sandar 2 hari lalu di pelabuhan Bung Karno Ende Dan kita melihat juga aktivitas bongkar muat Kian Meningkat Pada malam tadi di pelabuhan Ende atau pelabuhan Bung Karno Teman-teman bisa melihat sendiri begitu banyak truk yang turun dari Kian Meningkat Dan sandar pada sore hari aktivitas bongkar muat kendaraan Dari sore hingga malam hari Jadi teman-teman bisa melihat sendiri Begitu banyak truk yang menumpuk di patran parkir pelabuhan Bung Karno Ende Dan KM Mela Utama sendiri akan bertolak dari Ende ke Surabaya Tanpa transit Berbeda dengan KM Dharma Rucitra Menyinggahi beberapa pelabuhan sebelum ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Untuk KM Mela Utama akan diberangkatkan pada sore hari nanti Pemuatan sekitar jam 5 sore Mulai pemuatan dan diberangkatkan pada malam nanti Jika selesai pemuatan dilakukan Dan kami informasikan untuk pemerangkatan KM Dharma Rucitra sendiri Dari Ende ke Surabaya melalui Bajo dan Lembar Mengangkut 664 penumpang dari pelabuhan Ende Jadi lonjakan yang sangat signifikan Para pengguna jasa mungkin sebelumnya menggunakan angkutan udara Tapi karena tingkatnya mahal banyak beralih ke angkutan laut Dengan menggunakan armada Dharma Rucitra 8 Dengan fasilitasnya Hotel Bintang 5 Jadi sekian dulu teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan Dari pelabuhan Bung Karno Ende Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih